Hai susan kamu baik-baik aja Alhamdulillah Syukran Khair Khair Masya Allah Tabarokallah bawa ke dokter sebentar ya susannya karena Insyaallah Kim Ercon adalah orang baik tidak seperti monyet-monyet tadi Kim Ercon Insyaallah akan menolong Susan sampai benar-benar fokus di tujuannya seperti itu yang diridui oleh Allah subhanahuwata'ala eh ini Hai mungkin saya terlalu kejam karena kebablasan ini banyak darah kameramen bisa mendekat tadi saya habis mengkebiri dukun cabul ya goloknya juga golok sepertinya ini golok Cimande Cibaduyut Cipejuh Ciki Ih jadi saya kebablasan terlalu bablas mengiris dia udah enggak ada kemaluannya ya jadi kemaluan-kemaluan dasar orang enggak punya malu gitu jadi ya itulah seakibatnya sudah berani merusak Hai perempuan Hai dia masih hidup cuman enggak punya kemaluan dari kebiri udah hilang Hai susan udah sering di setubuhi oleh ini kenapa kita bisa ngobrol dengan susan dulu hampir tiap malam kalau dihitung banyaklah mungkin sering lah ya Hai kenapa mau Hai iya karena saya pengen cantik pengen cantik terus kata mereka apa kalau pengen cantik gimana kata mereka itu mereka menjanjikan itu banyak kalau ingin cantik katanya diraba-raba dulu diremes-remes dulu dipakai dulu dipakai dalam arti digituin ya mungkin ya terus langsung percaya itu awalnya curiga curiganya curiganya karena gimana ya udah banyak wanita seperti itu jadi saya mungkin terhipnotis kali ya saya mau tapi saya menikmati mau tapi menikmati Oh awalnya ada curiga menolak cuman mungkin dihipnotis kali akhirnya meyakinkan mereka dan mau sehingga Oh iya enaklah mungkin gitu ya kalau saya sih nggak tahu ya jadi sering ya waktu melakukannya itu jijik apa gimana gitu pasti gituin nama para menikmati enak ngelihat mukanya ganteng ya kan pelet ilmu-ilmu mereka itu pada pakai susuk itil semua itu telur itil punya jadi bisa mengendalikan kemaluan wanita jarak jauh saya juga dulu belajar di daerah Cirebon sana ada yang namanya telur itil dulu saya isong sama suka ngejailin perempuan jarak jauh bisa kalau nggak percaya coba kita tes ya ini tapi jangan untuk ditiru Hai medianya sih gampang eh nanti susah kan akan merasakan enak tuh itu gampang sebenarnya ini hanya pelajaran contoh bahwa ilmu ini nggak benar sekarang siapa sih siapa yang berani membenarkan telur itil nggak ada Hai gimana apa yang dirasakan Oke udah apa yang dirasakan enak enak bagian mana yang tersentuh bagian kemaluan saya ya nggak usah disebutin juga lah itu gitulah bagian intim lah ya itu enggak benar enggak benar sehingga pernah mempraktekkan kesan-kesan saya enggak pernah kameramen boleh saya mau ngambil ini dulu sorban saya ya cuci tangan dulu Oke udah biarin enggak ada air di sini itu mereka ke jumlahnya banyak 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 ada di ada ruang khusus untuk mencabuli ada banyak wanita ada banyak wanita tapi saya tadi geledah ke dalam mulai tingkat lantai satu sampai lantai 17 enggak ada yang yang ada hanya kutang cangcuk aja di dalam ya karena ada ruang tersambungi Oh dia tahu ruang khususnya Oh nanti bisa saya bisa antar saya ke ruang tersebut boleh Oh boleh ada rajanya ada raja apa ada raja raja ebot raja ebol Hai Raja ngeburusut lah Iya tapi mereka kayak Kiai semua ya Iya emang mereka bertembak iya tapi mereka cabul mereka cabul semua Oke ya sudah sahabat mercon pasukan mercon dimanapun kalian berada mohon doanya ya tanpa bantuan sahabat mercon tanpa bantuan pasukan mercon ke mercon nggak bisa memberantas jaringan-jaringan Syekh Osman kamu kenal dengan Syekh Osman kenal dia suka datang ke sini enggak suka tiap hari apa itu biar kita tergap aja malam Jumat malam Keliwon malam Jumat malam Keliwon kamu pernah nggak dimasukkan ke ruang khusus oleh Syekh Osman al-cabuli al-brusuti al-marhum al-menak al-entotip pernah pernah berapa kali hampir sepuluh kali hampir sepuluh kali Susan ya hampir sepuluh kali Wati juga kemarin sama udah banyak yang sudah dicabul oleh dia oh udah banyak masuk saya pernah nggak perempuannya rame cowoknya satu si dukun al-cabulinya itu pernah kita dipumpulin di saat ruangan hmm ya itu kita dirembangkan mas di OGB kenal Intan nggak Intan iya iya kemarin kayaknya ada Intan deh oh gitu dia tuh sempat dibuka tapi nggak bisa ya iya nah Intan itu udah saya pegergoy udah saya gembok itu ditangjutnya sama kutangnya jadi nggak bisa dibuka ada remotenya remot kutang tet jadi ketika si dukun bahkan saya Osman juga nggak bisa nggak buka bagian-bagian tertentu dari Intan karena petir nyambar dibuka gitu susah aja dia pengen dipakai sehat Osman itu dia susah aja bener kan iya pernah ngeliat nggak Intan mau dibuka gitu tapi mental-mental mereka iya iya melihat sendiri melihat sendiri nah justru itu mereka itu sekarang tinggal ngerayu 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 biar Intan mau Intan kan pendiriannya masih kuat gitu tenang aja nanti kita tolong Intan kok iya kan skenario nya juga begitu berusut ngebudak dan ancip ngomong-ngomong kita harus segera ke ruang rahasia oke tadi dari lantai 1 sampai lantai 17 itu banyak pakaian dalam aja perempuannya nggak ada ternyata ada ruang rahasia nggak tak bersedia nggak Susan mengantar al-mukarom saykhuna al-qirom zakihaikal iman alias kimerson ngebudak boleh hantar biar kimerson yang akan langsung potong-potongin aja semuanya ini juga banyak darah ini oke sahabat tolong pantauannya kita pakai ilmu koib aja dulu Susan kesini depan saya menghadap ke saya bismillahirrahmanirrahim biar Susan selamat juga ini yuk kalau saya nggak perlu dipegang orang sakti ngapain dipegang-pegang cabul jaket saya biarin disini aja susah susah jalannya di garis ini aja kesana ya kameramen ikut saya saya sudah mengetahuinya ternyata disini ruang koibnya ini ini kameramen bisa mendekat ada paku koibnya satu nih iya kita cabut mendekat nih nih syuting syuting nih 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 eh salah apa ini bisa lebih diterangin lagi lightingnya kita tarik lagi ini ada paku koib satu nih dekat 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 marketing jual beli hatub Alhamdulillah lancar ya bisnis tapai pagi saya di pasar kita habisi aja ini A'udzubillahiminasyaitonirojim bismillahisafi bismillahilmu'afi bismillahillazila yadurumma'asmi sayu'um pilardiwalapisamai Allah hulkak buka pintu tujuh aurat jabaling-jabaling-jabaling toliatung 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 aing tulangmong diteroktokan ku calari diriangan kubang barat teroktok hiung nuti kaler nuti wetan nuti kulon nuti kidul nuti barat utara selatan min arba'ati jihatin ayinama takunu yati jami'i syayatin min aljini wal ipriti wal gundurowi wapocongi'i wapuntil anaki'i wabangsati'i waharamjadahi'i watuyuli'i wabutu'ijoi'i min arba'ati jihatin jakarin wa unsaba'idin awqoribin ilayya bihaqi hazihil asma'i wabiawni'i hadir-hadir buka pintu tujuh gaib mengarah kemana ini? pastakfirullah ternyata disitu ternyata disitu itu ruang tersembunyi kenapa susan? itu ruang tersembunyi itu ruang tersembunyi oh sus kita pantau disini aja bisa kesini susan sini susan itu susan sering dibawa ke tempat itu? iya disitu ada rajanya ada rajanya berapa kali kesitu? setiap malam Jum'at keliwan setiap malam Jum'at keliwan setiap malam Jum'at keliwan seh osman disitu? iya coba arahkan kesana rame sekali mereka oh mereka sudah itu ada intan ya? iya intan dibawah dia hmm saya akan masuk ke bawah tanah susan tunggu disini aja ya susan tunggu disini aja karena itu ada rajanya baju putih itu merah seperti ada perempuan juga itu tiga belas disitu saya akan masuk ke bawah tanah intan disini eh siapa? namanya? susan susan disini aja insyaallah susan selamat tadi udah saya raja saya akan masuk ke bawah tanah dulu ya untuk memastikan kenapa? iya kamu perhatian sekali tadi gak mau ditobatin iya saya akan masuk ke bawah tanah dulu saya akan memastikan kameraman disitu aja tahan bismillah 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 tahan bismillah tahan bun tre putih trom ste ini ritual apa lagi ini ritual buat pengobatan iya pengobatan kayak gimana lagi ini ritual yang keberatan ini adalah untuk mengobatkan menambahkan energi-energi semacam apa udah mau belajar kamu jadi harus tahu yang penting intan dapet ilmu udah ngomong-ngomong ingin tahu dulu udah diam aja ikuti sepulnya lagi di sini diisi apa udah nengit aja ingin tahu gitu loh udah nengit aja ikutin aja ritual seperti ini penting ke isi ilmunya aja ini spiritual jadi internet aja menambahkan kekuatan sini apa baju seharusnya ritual mau menambahkan apa enggak mau enggak mau lah ikutin aja ya akhirnya gerakan kami semuanya ikutin aja nggak mau internet pengen aja kenapa nggak maunya pengen diam aja katanya pengen sakti kan pengen ngikutin doang pengen ngerti dulu nah intan itu sakti kalau pengen lebih sakti harus buka baju kecerana ya mau intan pengen ngeliatin dulu kamu harus mengikuti para seh cara pengobatanmu kamu tinggal sekali lagi pengobatan terakhirnya kamu harus mandi kembang rupa di kamar mandi bersama seh dan itu pun harus telanjang nggak mau kalau nggak mau di kamar mandi kita pandiin ini intan ini gimana dengan di sungai kan air di sungai itu lebih jernih kita pandiinnya di air sungai saja gimana iya kamu ingin mah nggak mau intan nggak mau iya harus memandikan bersih tempatnya tertutup yaitulah tempat tertutup adalah tempat di kamar mandinya enggak kamu nggak mau intan mau mandi sendiri aja pengobatanmu untuk menambahkan ilmu adalah tinggal satu kali lagi intan intan mau mandi sendiri aja intan mah nggak mau dipandiin nggak mau ini saya ternyata pada iya tembol kalau dipandiin di kamar mandi kan gimana ya ya nggak menurut aja intan mending pandiin yang intan ini di air sungai yang mengalir supaya aura-aura dia karena yang diajarkan sama seh Osman itu untuk pemandian dan pengobatan untuk menampakan ilmu itu adalah tempat yang tertutup jangan dikali karena kembang tujuh rupa itulah yang akan menguatkan ilmu dan ajaran-ajaran dari seh Osman kamu kan bukannya sudah diajari seh tempat terbuka karena dia adalah kamu yang kamu yang harus mengobati dia dan mengasih ilmu dan mengajarkannya dia itu adalah tempat tertutup juga sebenarnya Iya kalau tempat terbuka kamu harus tahu karena pengobatan kita itu lebih hebat dari pengobatan yang lain intinya kita harus tertutup karena pengobatan dari itu dia harus telanjang bulan ya gini-gini ikan yang kita ini nggak mau mau kita rayu lagi ya dia itu tugasnya saya akan mengisikan ajian-ajian kembang tujuh rupa ini untuk pengobatan dan menambahkan ilmu dia terakhir nama hai 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 siapa itu saya ingin bicara baik-baik siapa ini Hai dia yang tadi habis mengadu kekuatan dan mengadu ilmu bersama-sama di sini dia akan beradaptasi dan dia mau bertanya apa yang anda akan mutan kepada kami ternyata ada di Hai Susan sudah tobat itu siapa lagi yang kalian cabuli itu di sini sudah dikepung Tuhan maha pengasih lagi maha penyayang bertobatlah sebelum kamu tadi sudah saya karma yang akan membalas kalian semua kalian sesat telah mencabulin saya punya bukti ada Susan sekarang kuat saya untuk menghabiskan kalian teman kalian satu kanjutnya Tengsi kebiri kueneksi ukanjutan dia sehat hanya ukanjutan dia ya Gret obat ya Ceng coba Ceng elmu karaksa ujung kuku dia was satay tayin aja ngang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang Hai tas bbd seggal dek sikipeler dia lain dipakai jikir naon diambut malah pakai tameng buat mencabuli kamu ini tas b segera-gera biji peler malah dijadikan tameng untuk mencabuli para wanita dasar jaringan saya Osman anak Dajjal monyet luar biasa ini santet banyuwangi ini bahaya ini pakai peci bukan kemas ditabul kalian goblok sudah melihat rupa aslinya kan Susan Iya kayak apa kemonyetnya kamu tahu susah ambil golok tadi di depannya akan patah patin mutilasi aja kupingnya kita iris ini kalau tidak bisa keadjian karatnya kita Terima kasih telah menonton 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 Al-Mukarram Abdul Saya Kim Ercon Saya tidak ingin merusak kalian Saya ingin Anda Bergerak di jalan yang diridui Allah Bukan seperti ini Apa salahnya dengan ceria kamu Salah Salahnya dari mana Sudah jelas Kamu memperdaya ini Perempuan-perempuan itu Siapa itu kenal gak Itu si Ulan Saya memperdayakan dari mana Wanita Sekarang buktinya dia gak mau Gendam oleh kamu Karena dia Sudah dipengaruhi sama kamu Kalau dia tidak dipengaruhi sama kamu Dia sudah kuat Sudah dikasih kuatan Di sini dan pengobatan Untuk dia Saya tidak pernah mempengaruhi Pelet saya punya ilmu pelet Ilmu mahabah punya saya Kamu jangan fitnah saya Jelas-jelas kamu yang bersalah Bersalah dari mana Itu tuh jelas tadi Seperti apa Itu mencabuli Mencabuli dari mana Karena itu pengobatan Seperti kami itu Seperti itu Pengobatan seperti itu Dan tujuannya tetap sama Untuk menyembuhan Dan mengajarkan kekuatan Dan memberi kekuatan Tapi jalannya salah Jalannya dari mana Salah bertentangan dengan undang-undang Allah SWT Kalau membahas-bahas dengan Tuhan Dengan tujuan yang itu sama Kami adalah pengobatan Kami tetap menolong Pengobatan Karena semua pengobatan beda-beda Tapi tujuannya itu sama Kesembuhan Iya Tapi dengan cara Payudara orang Kemaluan orang Dijinahi oleh kalian Siapa yang membenarkan itu Karena saya tidak seperti itu Karena saya diajarkan sama Saya Osman seperti itu Itu adalah guru-guru kami Dan mengajarkannya seperti itu Sedangkan pengobatan itu Bukan satu orang dua orang Banyak korbannya Itu bukan korban Dia minta tolong Dan minta diobatin Seperti itu Ya saya obatin Dan mengasih kekuatan Dan ajaran-ajaran Kamu sebenarnya pandai Eku kamu cerdas Cuma kamu salah milih guru Si Osman itu bukan Sekh Tapi Sekh Osman Al-Kaburi Al-Marhum Al-Mukarram Al-Menak Al-Tolali Al-Pukar Di Serwit Apa kau mau seperti apa Atau kau akan mati disini Hanya ada dua pilihan Anda Hai Al-Mukarram Syekh Abdul Al-Mukarram Al-Azam Al-Marhum Kau benar-benar disini Ingin menghancurkan Sebenarnya kamu harus Lebih paham Kau itu adalah Sebagai tokoh Ulama Yang sudah mempunyai Pondok besantren Dan punya murid Kamu jangan mengganggu kami Karena kami disini Diajarkan sama Saya Osman Dan kami sudah Mengikuti ajaran Saya Osman Dan saya diberi Nama Seh Juga sama Seh Osman Seh Osman Dimana tempatnya Kau tidak harus tahu Kau tak perlu tahu Ini kena santet Oh Susan Boleh tolong Ambilkan lampu Karena kau itu Terlalu Teroboh Dan kau Ingin memusnahkan Kamu disini Luar biasa Kalian mematikan lampu Goy bisa Kurang ajar Karena Saya diajarkan Untuk kekuatan Dan ilmu kebatinan Dan untuk menyerang Dengan tenaga dalam Saya sudah sempurna Karena diajarkan sama Saya Osman Dan saya disuruh Buka pondok Ataupun tempat pesantren Dan sekaligus Tempat pengobatan Sek Osman Sek Osman itu sesat Jangan dikembangkan ilmunya Sek Osman itu sesat Jangan dikembangkan ilmunya Yang saya jalankan itu Tidak ada yang salah Kamu dikasih tahu Tujuan Pengobatan itu Dia sembuh Kau juga Kalau kau suka mengobatin Dan tujuan kau itu adalah sembuh Meskipun tujuannya sembuh Tapi dengan cara Dicabuli Di jinah itu Tidak benar Tidak ada Satu pendalil Yang membenarkan itu Kau sebenarnya Kau lebih tahu Kau lebih tahu Dengan ajaran-ajaran Yang dari mana Dan cara pengobatan itu Tidak sama Tapi tujuannya itu sama Dan cara kami seperti itu Karena kami diajarkan sama saya Seperti itu Obat batuk Ada mixagrip Ada panadol Ada paramek Ada komik Semuanya benar Obat Obat kan itu beda-beda Obat Tapi tidak Dengan pengobatan non-medis Seperti pengen cantik Dicabuli dari mana Ada wardah Ada skin share Ada wiridan Mahabah Ada air hudu Dicabuli itu Jinah ya Jinah Buka jam uljawamek Al asliun Kau diam Kau jangan bercerita di sini Saya bukannya tidak tahu Tapi saya tahu Dan saya diajarkan sama saya Osman Dia sudah memperi kekuatan Dan ajarannya kepada kami Dan kami mengikuti ajaran dia Dan kami tetap menolong Menolong dia untuk sembuh Dan hidupnya lebih tenang Yang Masa menolong Ngeraba-raba saya Tuh Karena pengobatan itu tidak sama Kan saya sudah bilang Tidak sama Dan tujuannya itu adalah Susan boleh maju di sini Kamu sekarang masuk saya Di sini Tuh Makenya Susan Kamu sudah dipengaruhi sama dia Ialah yang tidak benar Kamu yang gak benar Ngeraba-raba saya Ngeraba-raba dari mana Karena itu adalah Cara pengobatan kami Seperti itu Karena Seh Osman adalah yang mengajarkan kami Seperti itu Kamu sudah Seh Osman itu sesat Tidak ada yang sesat Kau yang sesat Dan kau sudah mengaruhi dia Tapi tuh sekarang Mungkin kamu Dulu kau Dulu kau pengobatan di sini Kau mohon-mohon Untuk menjadi lebih baik Kamu sudah lebih baik Kau sudah keluar Ternyata kau dibahas Sama dia Kamu sudah dipengaruhi Susatnya dari mana Kamu raba-raba saya Itu kan cara pengobatannya Iya Tapi caranya salah Pengen cantik Banyak caranya yang benar Pakai glowingan Pakai wardah Pakai skin share Pakai wudu Ada yang keterangan jelas kitabnya Sekarang kitab apa yang menerangkan Bahwa pengobatan cabul itu dibenarkan Karena saya Dari mana kamu Itu dari Seh Osman Seh Osman Mana Seh Osman Coba suruh Karena Adul dalil sini Seh Osman Langsung Saya langsung kepimpinannya Kalau kau ingin mengadul dalil dengan Osman Kamu harus bisa membantai kami dulu Kita Diam Diam kau Cari kebenaran Cari yang aku Bukan mau adu jejaten Kalau kau mau adu jejaten Tapi tujuanmu itu Merusak tujuan kami Untuk menolongnya dia Saya sedang mengobati Dan ini adalah pengobatan terakhir Dia tinggal mandi kembang Mandi kembang di gerayang Gerayang Sebentar cek dulu Audio masuk Itu udah dicolokin Ini ditonton Cek 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 Suara aman gak Aman Penonton udah ada yang bilang aman Cek bagus audio Sip Sip Audio cek 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 bagus Bagus gak Tabat Cek 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 penonton Aman 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 Mas Ajaran saya Osman Sesat Ini kita ditonton oleh ribuan Banyak orang Karena yang menonton Yang kau bawakan itu Karena sudah dikasih ajian Sama kau Mercon Saya gak pake ajian Saya ngikutuk Murni-murni aja Sebelum dia pengobatan disini Dia mengikuti Ajaran-ajaran disini Dan cara pengobatan Dia pernah melakukan Tiba-tiba bertemu sama kau Dia berubah Dan dia bilang Saya ini seperti monyet Karena kau sudah Merusak Mengaruhi dia Karena kalian itu Menanam ilmu jelek Saya tau kamu Jeleknya dari mana Karena saya diajarkan Sama saya Osman Kamu bukan seh Seh Osman Itu bukan seh Tapi seh Hei Jangan bilang seperti itu Sama guru saya Sesat Sesatnya dari mana Sesat jelas Saya pertama diajarkan Sama saya Osman Itu dengan keilmuan Dengan kebatinan Dengan cara mengaji Untuk menguasai ilmu Bukan untuk menguasai ilmu Untuk menutupi Kebenjatan kalian Sekarang saya pengen Minta dasar Dalil ilmiahnya Tentang pengobatan Raba-raba Sudah Kita jangan kalau mau Seperti main dalil Kita main logika Main logika Oke Kalau situ Situ mengobatin Pengobatan pasien Yang suka diobatin Sama kau Tujuan kau Mengobati itu adalah Sembuh Sembuh tujuannya Sama Saya juga mengobati Untuk kesembuhannya Iya terus Nah itu kan Cara pengobatan saya Yang diajarkan sama Saya Osman Iya Semua pengen Sembuh Pasti yang kita Sembuh Cuman syariat Jalan yang kita pake Sudah Salah apa bener Enggak Gitu loh Kalau menurut Saya Osman itu Kalau menurut logika Yang dipentingkan adalah Kesembuhan Bukan saya Osman Sek Sek Osman Jangan bilang Sek seperti itu kau Kau jangan macam-macam Sama guru saya Karena guru saya Mengajarkan seperti itu Karena saya sudah Mengajarkan ilmu Sama dia dengan Puluhan tahun Iya puluhan tahun Kalian disesatkan Karena kalian ambil Saya merasa disesatkan Dari mana Hidup saya Ajaran-ajaran Sudah saya lakukan Dan cara pengobatan Dan cara terus Membantu-membantu Yang berobat disini Artis-artis dari Jakarta Pun dia berobat disini Untuk kesembuhannya Yang kena semua penyakit Dan saya disini Obatin Dan cara pengobatan Saya seperti itu Yang jelas Itu pengobatan salah Yang itu jelas Pengobatan salah Salahnya dari mana Kan saya sudah bilang Bahwa pengobatan itu Yang tujuannya adalah sembuh Anda juga bilang seperti itu Tujuan semua Pengen sembuh Cuman jalan syariat Yang kita ambil Itu salah Kalau menurut Jalan syariat Kan semuanya Cara pengobatan itu Adalah beda-beda Hai Mercon Kau harusnya lebih paham Daripada ini Iya Jalan beda-beda Terus Dan tujuannya sama Untuk menyembuhkan Untuk menyembuhkan Iya Untuk menyembuhkan Pasien yang minta tolong Kepadaku Dan kepada kau Mercon Salah tetap Contoh Kita mau mengajak Perempuan masuk Islam PSK Jalannya dengan cara Di Ewe Iya gak benar Bukan jalan seperti itu Karena Saya punya guru dulu Di Cianjur Dia istrinya banyak Ada tiga Empat Nah Dia nikahin dulu Untuk menyembuhkan agama Dengan jalan Dinikahin Gitu Kalau semuanya sebenarnya beda-beda Ajarannya beda-beda Tapi tujuan dan ajarannya Itu adalah sama Menolong Menolong Bagaimana Mereka terpengaruh semua Terpengaruh dari mana Dia dari Jakarta Artis Jakarta Dia minta tolong kesini Dan Saya menjawab Sama artis yang di Jakarta Dia minta tolong Pengen diobatin Pengen seperti Dan disitulah ada bahasa tolong Dan saya menolongi Dan cara pengobatan itu Kamu jangan Jangan halang-halangi Kamilah Kamu suka pengobatan Kamu suka mengajarkan Saya tidak pernah usik dengan kata Dengan kau Mertot Pengen cantik Pengen terkenal Dengan cara digerayangin Dicabuli Itu mana Dalilnya gitu Kalau masalah ada Kita Jangan bawa-bawa dalil lah Kalau diam saja dulu Karena kita kan sudah dibilang Tadi kita main logika Enggak bisa main logika Karena saya diajarkan Sama guru saya seperti itu Enggak bisa main logika Kalau masalah ada Kita kembali dari zaman dulu ya Di zaman dulu Pengobatan Tidak ada Kata haram Dan tidak ada Tidak boleh Zaman dulu Sebelumnya ada Islam disini Pengobatan tidak Tidak bawa-bawa dalil Yang penting Yang ditujuannya adalah sembuh Dan itulah yang diajarkan Seperti itu Tidak bisa Kita umat Nabi Muhammad Mas Tidak Semuanya Pengobatan adalah Yang kita cari adalah Kesembuhan Kalau masalah cara Itu urusan masing-masing Pribadi Saya kasih Perumpamaan Seperti ini mas Ya silahkan Di zaman Nabi Daun Boleh Umatnya Punya Istri Lebih dari Satu Ya Umat-umatnya Juga dulu Seratus Ya saya tahu Nabi Daun Boleh Di zaman Nabi Daun Boleh punya istri Seratus Di zaman Nabi Sulaiman Boleh punya istri Seribu Ya Di zaman Nabi Isa Dan umatnya Enggak boleh Punya istri Lebih dari satu Nah Di zaman kita Nabi Muhammad Itu batasnya Empat Tidak boleh Lebih dari empat Umatnya juga sama Nah Kita jangan pakai Ajaran-ajaran yang dulu Jangan pakai Ajaran-ajaran Sebelum adanya Islam Semua Ajaran-ajaran Dulu itu Nusihot Disalin Oleh Kangjung Nabi Muhammad Nah Kalau kau kan ikut Sama Nabi Muhammad Dan saya mengikuti Itu Yang banyak istri Melebihi dari empat Itu udah gak berlaku Itu berlaku Ajarannya di zaman dulu Nah Saya Oshman Ngajin Nggak selesai Saya Oshman itu Ngajinya Nggak catak sesat Kau sudah kurang aja Saya bukan kurang aja Saya udah pakai teori Saya udah pakai dalih Di zaman Nabi Daud Kitab suci Suci nya jabur Kau pengen tahu Sebenarnya Nabi Muhammad dulu Tidak ada yang Sama Tapi kadang-kadang Tujuannya yang sama Di zaman Nabi Musa Kitabnya Taurat Ya Di zaman Nabi Isa Kitabnya Injil Semua berpatokan Pada Injil Di zaman Nabi Muhammad Patokannya Al-Quran Udah kita itu Pakainya Al-Quran Bukan pakai Injil Bukan pakai Jawa Bukan pakai Taurat Atau yang lain Ajaran Semua guru-guru Itu beda-beda Dan saya Diajarkan sama saya Itu seperti ini Dan itu melanggar Aturan Melanggaran aturan Dari mana Aturan yang melanggar Dari mana Saya mengobati dia Untuk kesembuhan Menjadi orang yang lebih baik Dengan cara seperti itu Yang kita ambil adalah Tujuannya dia sembuh Dan menjadi yang lebih baik Apakah itu salah Tapi kalian menikmati saya Saya tidak menikmati Itu dengan cara pengobatan gitu Karena guru saya Yang mengajarkan seperti itu Hei kau Udah sembuh Masih diituin ya Iya Nah Berarti jelas Ini pedepokan gak benar Dan harus dihancurkan Karena kau sudah dipengaruhi Sama dia Sebelumnya dia Sebelumnya lu sama dia Kau itu Nurut Dan kau ikut Seperti apa pengobatan Tapi kau sudah sembuh Kau keluar mengikuti Karena kau dipengaruhi dia Itu dia takut Nanti kau kamu Kau kamu kayak lutung Kamu diobatan sama dia Kau dipengaruhi sama ajen-ajen dia Sayang Ilmu-ilmu saya Bersanat Dari Sabang sampai Merauke Itu jelas Kuat Sekarang saya pengen tahu Sanatnya kalian ini Dari mana Dalil apa yang kalian gunakan Kita munazoroh Izharul hak Untuk mencari kebenaran Bukan untuk adu jejaten Kayak begini Adu ilmu Kalau emang gak bisa Menunjukkan dalilnya Ana at lubu mingka dalilah Dala ala sihat Tidak wapain Kana indaka dalilu ya Dulu ala sihat Tidak wapain Saya mengajarkan Sama seorang 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 Itu dia Diajarkan sama seorang 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 Itu dengan artinya Daran bismillah Itu sudah diartikan Bahwa kita adalah Salim menolong Sudah jelas Kasih direzeki juga Nah disitu juga Udah ada Udah ada apanya Yang itu Kamu jangan membawa dalil Kamu kan saya sudah bilang Bahwa kita main logika dulu Kita logika dari zaman dulu Dan zaman sekarang Kita harus membandingkan logika Jangan membawa dalil Kalau kau membawa dalil Lebih baik kau mengadu kekuatan Oke kalau yang mau Kedu kekuatan Karena kamu sudah tidak bisa Menunjukkan dalil Berarti kalian sesat Dan harus dihancurkan Kekuatan apa yang Akan kau gunakan Untuk menghadapi saya Terlalu banyak bicara Kau itu sebenarnya Sudah dipengaruh Sama dia Kalian sesat Terima kasih 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 hai 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 bismillah tindak juga ini nih mukanya yang ini siksa lagi saya belum puas nih ini tukang cabul ini lapan belas kali si Susandi ini dasar pakai tas beh empat nyabung menutupi kepejatan kamu sampai rontok giginya tuh sampai keluar giginya tuh sampai keluar giginya tuh cekek tambah cekek sampai rontok giginya tuh keluar tuh satu lagi nih oh 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 kebiri dulu bismillah sahabat kita kebiri dia sahabat agak jauh biar saya kena itu yang nonton ada 100 berapa 5.900 yang lainnya berapa 600.000 saya potong nih dia punya biji kita potong beta di medan beta di jagoan kita sih ngekel cerbon Lex ribu kita potong kemaluannya ada berapa belum belum kita habisi aja karena antek-antek saya Osman ini banyak sekali sudah nggak sabar nih ini udah mencabuli cewek udah-udah darahnya tulet hancur itu mukanya itu juga udah hancur masa kalian nggak ngedukung sih kita kebiri aja ini agama Islam ini mereka obatannya udah banyak ya jaringannya ya semua diajarin saya Osman ini nggak bener kita kebiri aja ini udah seribu yang lebih seribu Bismillahirrahmanirrahim kisos ya kisos versi jawara tajam ya tes nih ke apa ah ya tajam ini serangkahnya ya sahabat bismillahirrahmanirrahim disunat dua kali Mas enak Mas ya diputih yang saya buang ini setannya Mas ya eh boleh-boleh pakai ini dong lap saya jijik megang punya dia kalau ada lap-lap jadi saya masa langsung megang punya dia Oh langsung pakai calana langsung pakai tisu nih pakai calana sama kolor-kolor udah pingsan sahabat udah taruh disitu aja key apanya itunya barangnya jangan dikeluarin Torpedonya Torpedonya ditaruh disitu aja Lihat sobat-sobat Sampai berdarah Torpedonya Kamu mau gak buat ini Buat gantungan kunci mau gak Buat gantungan kunci Gak mau Bener Kan motor kamu gak ada gantungannya sering hilang Gak mau Gak mau Yang nonton masih rame Ada satu lagi Kita sunat aja Berapa yang nonton Berapa yang nonton Yang nonton 6.000 6.000 doang Masa yang like nya cuma 1.000 Ini kebiri lagi Apa bakar Kalian gak ngedukung Bantu dong Yang ini Kita sunatin lagi aja Kepalanya hijau Oke Bismillahirrahmanirrahim Berdarah kamu Mati kau Kamu ini 20 kali ini Masih banyak kita keluarin Kita keluarin Kita keluarin Sudah genek Sudah menghitam mukanya Orang bawaan Sunat jangan Sunat jangan Sunat jangan Kebiri jangan Ini tukang tabur Kita buang kotorannya ini Iblis-iblisnya ini Kayaknya ini gede ini Gede bohongnya ini orang Maksudnya Potong jangan Potong jangan Jangan kata penonton Kalau jangan-jangan Ini dari kemarin Sunat Kalau mau disunat Bantu lik lagi dong Jangan melihat Sunat lagi Iya Mereka memilih sunat Apa bakar Sunat apa bakar Sunat apa bakar Sunat apa bakar Sahabat-sahabat Bismillahirrahmanirrahim Sunat bakar Sunat bakar Apa jawaban disitu Bakar Bakar Jangan disunat Kasian Dua-duanya Kita sunat Ada urusan Kita bakar Tenang aja Sahabat Saya janji dibakar Sahabat-sahabat Terangnya juga Udah Udah dapet Bau 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 Daki Peler Dakinya juga Udah dapet Keliatan gak Susan Mana Susan Boleh pegang Goloknya Kita tinggal bakar Mereka Mereka sudah habis Hancur Lebur Tinggal kita bakar Oke Dari situ Kameramen Kita bakar mereka Jahat ya Sudah banyak Ada banyak cewek yang dipakai Sudah banyak cewek yang dipakai Sudah banyak cewek yang dipakai Sudah berikan Korek Tinggal dikasih korek Kita bakar dia nih Oh udah enggak ada itu Pinjem korek Siapa yang punya korek Enggak ada korek Cari korek dulu sahabat Bakar ya Lihat sahabat Tuh orangnya di zoom Oke kita bakar Mendur Yang dibakar Adalah sifat-sifat iblisnya Yang dibakar adalah sifat-sifat binatangnya Yang dibakar adalah sifat-sifat Orang Busuk Lightingnya kecilkan saja Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali Sayyidina Muhammad Allahumma sali Allahumma sali Allahumma sali Oke sahabat Mercon Pasukan Mercon Dimanapun kalian berada Perjalanan Ki Mercon Tidak cukup sampai disini Karena kita harus menyelamatkan Intan Menyelamatkan Gus Idris Yang dibuang oleh Sheikh Osman Segede Gus Idris aja Sehebat Sehebat Gus Idris aja Setinggi keilmuan Gus Idris aja Tumbang Oleh Sheikh Osman Saya yakin Gus Idris mudah-mudahan Cepat selamat ya Karena Sheikh Osman ini Bukan Sheikh ya Sheikh Sheikh Osman Al-Cabuli ya Harus segera dimusnahkan Mungkin saya akan Terus menelusuri Perdepokan-perdepokan Cabang Sheikh Osman Dan akan Menghajar para-para dukun Kabul Berkedog Ustadz ya Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan Lebih kurangnya saya mohon maaf Benar datangnya dari guru-guru saya Hakikat Gus Di Allah Dan apabila terjadi kesalahan Itu dari nafsu pribadi Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh